Teman-teman, Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit, seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya, di antara rahasianya, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Jadi kalau kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan. Yang lebih daripada itu, lebih daripada itu sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa diterbukan di Quran. Surah ke-6 misalnya, Al-An'am, ayat ke-42. Oke, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Dan semua kami telah utus Rasul-Rasul pada umat-umat sebelum engkau. Maka Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang tak mudah. Baksa wa dharah. Kesulitan, kelaparan. Gangguan terhadap fisik, bisa penyakit, bisa. Baksun itu mungkin terasa masih biasa. Sempit. Dharah itu sudah masuk ke fisik. Dharah itu bisa penyakit. Karena itu Nabi Ayyub AS ketika diuji dengan penyakit, beliau menyebutkan durun. Masaniyadzurru. Buka Quran surah ke-21, ayat 83. Wa'ayyubah innala rabbahu anni masaniyadzurru wa anta arhamurahimin. Dan aku buka, kata Allah, kisah Nabi Ayyub AS ketika berbohon kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakit. Kata beliau, Anni masaniyadzurru wa anta arhamurahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah menyakiti saya. Sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Di ayat Al-An'am tadi, ya. Di ayat ke-42 surah Al-An'am tadi, Allah menyebut ujian dengan dharwa jama' dari kata durun. Ini kalau sudah jama' dampaknya kebanyak orang. Boleh jadi terkait dengan wabah. Dengan virus COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Tapi apa hikmahnya? Kata Allah, lihat ujung ayatnya. La'allahum yatadarra'un. Fa'akhannahum bilba'sa'i wa dhar'a'il a'allahum yatadarra'un. Kami uji dengan semua itu supaya mereka menghamba. Sadar. Jangan terlalu terlainan dengan dunia. Kamu itu hamba. Kamu akan pulang. Maka mohon. Jadi kalau kita ingin segera mengatasi segera kesulitan kita. Sulit di ekonomi. Sulit di kesehatan kita. Penyakit atau yang lainnya. Maka cara sederhananya kembali kepada pencipta kita. Minta solusi. Kadang-kadang butuh situasi yang sulit untuk meyakinkan kita. Dan menyadarkan kita kamu hamba. Kembali kepada Allah. Bangun. Buat amalan bersama. Baca Quran sama-sama. Berdoa bersama-sama. Dekati Allah. Dekati. Dekati sumber solusi. Bagaimana Anda minta. Bisa minta jawaban kepada Allah. Sementara Anda mengerjakan perbuatan yang jauh dari rida Allah. Anda sadar sekarang. Allah maha pemberi. Allah maha penyebuh. Allah maha solusi. Tapi Anda mengerjakan perbuatan yang tidak Allah sukai. Bagaimana Allah mengentaskan segala kesulitan kita. Itu poinnya. Maka kita kembalikan ke sini teman-teman. Yang detil sifatnya kita kembalikan. Jika ada kaitan itu. Ya. Misal. Adakah dengan penyakit seperti tadi? Adakah terkait dengan persoalan misalnya bisnis yang sulit atau pekerjaan yang sulit? Adakah terkait dengan faktor keluarga? Misal keturunan misalnya? Maka tegas, jelas, diturunkan detil-detil bimbingannya. Saya ambil contoh misalnya. Terkait dengan penyakit. Langsung kepada puncaknya. Ada doanya Nabi Ayyub AS. Ya. Anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin. Tanamkan zikir ini. Karena Allah mengatakan. Wa ayyubah idnana rabbahu. Anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin. Bisa kita katakan. Allahumma. Anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin. Yang Muslim. Yang diuji dengan virus COVID-19 ini. Corona ini. Jika ada yang mempunis Anda positif. Atau Anda misalnya PDP. Kembali kepada Allah. Supaya tenang jiwa kita. Lakukan salat malam. Binta kepada Allah. Dalam sujud kita. Allahumma. Anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin. Ya Rabbi. Rabbana anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin. Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu. Fakasyafna mabihi min durrin. Wa atainahu ahlahu wa mitlahum ma'ahum rahmatan min andina. Wa zikra lil'abidin. Kata Allah. Aku langsung jawab doanya. Aku sembuhkan penyakitmu. Fakasyafna mabihi min durrin. Maka kami singkap semua rasa sakit yang ia alami. Bukan cuma sembuh. Rasa sakitnya disingkap semua. Sehingga seakan-akan tidak ada rasa sakit yang terasa di badan kita. Bahkan di jiwa kita. Kadang orang badannya sehat hatinya sakit. Ini diungkap singkap semua oleh Allah. Dan yang paling menarik di ujung ayatnya. Ini pengingat. Bagi setiap hamba Allah. Jika dia sakit dan berdikir sama seperti Ayub alaihissalam. Aku akan sembuhkan dia seperti aku sembuhkan Ayub.